Pemirsa aksi penipuan dengan modus tukar kartu ATM terekam kamera pengawas di Kabupaten Cianjur. Pelaku yang berjumlah dua orang tersebut berhasil menguras uang dari rekening korbannya. Para pelaku merupakan spesialis ganjal ATM. Beginilah aksi pelaku saat terekam kamera pengawas di gerai ATM di kawasan SPBU Panembong, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria paruh bayi ini mengenakan penutup kepala berwarna putih, sepintas tengah mengambil uang di mesin anjungan tunai mandiri. Setelah selesai, pria tersebut mempersilahkan perempuan yang ada di belakangnya untuk menggunakan mesin ATM. Saat akan mengambil uang, korban nampak kesulitan menggunakan mesin ATM hingga pria paruh bayi tersebut mencoba membantunya. Bukan dibantu, pria tersebut malah melakukan aksi penipuan. Dari rekaman kamera pengawas ini, ada dua orang pelaku diduga merupakan komplotan ganjal ATM. Pelaku yang juga meminta nomor PIN ATM korban kemudian menukar kartu ATM, sehingga dengan leluasa menguras uang dari rekening korban. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah dan langsung melapor ke Mapolsek Cianjur Kota. Ada yang melaporkan kira pukul 7 malam kesini terkait petipu penipuan ATM yang dimana lokasi di pembensin SPBU Banembong. Memang di sana ada tempat ATM bersama. Memang pada saat itu korban sedang mengambil uang untuk keperluannya. Namun pada saat itu ada yang mencoba menolong. Mencoba menolong dengan alasan menolong. Tapi memang ada tipu daya di sana. Hingga kini pihak unit reskrim POSSEC Cianjur Kota masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan korban dan hasil rekaman kamera pengawas. Hari Setiawan, Bandung TV